Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Walakibatulil Muttatin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dud Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi Yang sedang mengikuti Kajian Al-Quran, Surat Al-Baqarah Sekarang kita buka Al-Qurannya Ini karena belum bisa diketik Jadi waktu belajarnya diketik lain-lain sini Sekarang lapan puluh sembilan Walamma itu ya Lapan puluh Lapan puluh sembilan Biksa Biksama Mari lihat Al-Quran dulu Kita baca Lapan puluh sembilan Ya Walamma ya Walamma Kita baca walamma itu ya A'udhu billahi minash shaitanirrajeeb Bismillahirrahmanirrahim Walamma 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 Al-Fatihah 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 Waktu membaca itu sudah paham kita. Sudah paham kita apa maksudnya, bagaimana, kemudian kondisinya bagaimana, bagaimana lamang artinya waktu itu. Jadi yang diharapkan waktu kita membaca itu, kita jangan terlena dari suara yang kita keluarkan. Kita terlena dari suara tapi setelah paham. Sekarang kita coba diketikkan. Sekarang walamma, pakai was aja dulu ya. Wa-an. Dalam pikiran kita ini bisa permulaan namanya waw ibtida dan bisa saja sambungan ya, berarti waw atap. Tapi waw kasam tidak mungkin. Waw kasam kan sumpah. Jadi ini yang berat pasti sambungan ini. waw atap. Berarti sebelum-sebelumnya kan masih menceritakan tentang Bani Israel. Jadi Bani Israel yang diceritakan kepada keadaan nenek moyangnya bersama Musa, dan diceritakanlah kepada anak cucu yang ada di Madinah supaya menerima yang disampaikan Muhammad. Tapi kenyataan tidak. Tapi yang paling up to date-nya adalah sekarang yang kita pakai. Jadi bahwa kita bergandengan dengan paham-paham seperti paham Yahudi tapi jangan dituduh ya. Jangan dituduhkan itu aja. Pokoknya enggak perlu cemas lah yang pokoknya kita berdakwah menyampaikan dengan baik. Kan ada nanti pengadilan. Tapi kalau kita enggak berdakwah ya kita pun kena. Jadi kita sudah sampai. Sudah disebutkan. Siapa yang melihat yang sudah tahu dia bahwa itu enggak benar. Dirobahlah dengan tangan atau kekuasaan. Kalau enggak sanggup pabilisan dengan doa. Doa kan sudah diajarkan. Allahumma munjilal kitab. Wa mujirias sahab. Azamal azab. Atau sari al-hisab. Apa? Ijimhum. Wajalzilhum. Bansurna alaihim. Banyak doa. Tapi kalau itu pun memang disebutkan wajalikat apul iman. Kalau doa ini disampaikan berulang-ulang. Ada saatnya diserahkan saja kepada Allah. Jadi itu makanya enggak perlu kita berhantam bertentang-tentangan dia. Itu kalau kita dihantam orang. Kalau kita enggak dihantam orang enggak perlu. Jadi itu ya. Wow-nya itu sudah jelas. Berarti menyambung kisah. Kemudian masuklah huruf yang bermakna. Lama. Lama. Lama bisa dia huruf syarat. Namanya huruf bermak guna pakai lama. Apa diterjemahkan kalau lama? Lama. Dan ketika. Ketika. Atau tatkala boleh. Bagaimana? Lama. Ja'ah. Kemudian kalau ada bertemu ja'ah seperti ini. Ja'ah. Apa yang terbayang bagi kita? Fi'ilmadi. Fi'ilmadi. Ya. Ya. Kalau dia sudah ada fi'ilmadi. Apa lagi yang mau di dalam. Dicari dalam pikiran kita? Fi'ilnya. Ha? Fa'ilnya. Ha. Fa'ilnya. Itu makanya kita. Jangan buru-buru. Jangan. Apa namanya. Terus cuma yang muncul di sini ada hum. Bisa itu enggak jadi fa'il? Enggak. Bisa. Ha. Bentuk hum itu bentuk apa? Bentuk domir. Domir. Domir mutasil. Domirnya mutasil atau mumpasil? Mutasil. Ha. Mutasil. Kalau dia berganden dengan fi'il dan mutasil. Berarti dia jadi apa? Ma'ulbi. Ma'ulbi. Tapi sudah bertemu kah fa'ilnya? Belum. Belum. Setelahnya. Ha. Ha. Gitu. Jadi. Walam ma'ja. Apa lagi? Tanda panjang. Itu sambil membacanya kapalo bepiki ya. Nah. Walam ma'ja ahum. Ha. Berarti dia jadi mafru. Ha. Terus bertemulah di belakang. Kitabun. Ha. Bertemulah di belakang. Kitabun. Ha. Seperti ini. Ha. Jadi apa kitabun? Ha'il. Ha'il. Itu makanya nggak jadi dibuat hu'ah. Sebab kalo mau dibuat dalam ja'ah itu hu'ah. Kembalikan kemana? Oh rupanya ada kitabun. Kitabun pun sudah berbaris depan. Itu kalo Qur'an. Kalo nggak pun berbaris depan dia. Kalo nggak Qur'an. Habis itulah kejelian kita berpikir membaca kitab yang nggak berbaris. Gitu caranya. Walam ma'ja'ahun kitabun. Alatawa. Bahwa kitabun adalah fa'il dari ja'ah. Udah bisa diterjemahkan itu. Dan setelah atau tak kalah datang. 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 Mereka. Bukan mereka yang datang. Bukan dia. Bukan. Maksudnya kalo maful kan nggak mereka yang datang. Kalo mereka yang datang dia fa'il jadinya jauh maunya. Oh iya. Dan ketika telah datang kitab pada mereka. Ya. Kepada mereka. Atau pakai saja akan. Atau terhadap. Ya. Setelah datang terhadap mereka. Atau akan mereka. Apa yang datang. Nah. Gitu mencari fa'il. Kitab. Maksudnya mereka disini. Kepada orang Bani Israel. Yang cucu orang Yahudi itu. Nah. Berarti ini sudah tergambar kitabnya ini. Kitab. Maksudnya ini. Apa Taurat. Apa Al-Quran. Kalau disini Al-Quran katanya. Ah iya. Memang betul. Tapi sama orang Madinah. Madinah kan dibawa oleh Muhammad. Nah itu. Jadi sekarang. Nah yang sekarang gitu. Bagaimana orang. Oh. Yang isinya mengaku. Enggak. Isi Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu pendurban hidup. Nah. Itulah. Yang jadi persoalan. Nah. Kita mengakui Taurat. Karena Tauratnya yang gak bertemu. Seperti yang isi Al-Quran. Sudah dikacak-kacak. Nah sekarang. Dia pun tidak mau mengakui. Kitab Al-Quran. Nah ini maksudnya. Tinggi kelasnya kok. Tidak. Tidak kaji orang-orang. Biasu-biasu kok. Ya. Jadi. Walam Maja'ahun. Kitabun. Malah kitabun ini dijelaskan. Untuk menerangkannya. Lebih ciri khas. Min. Min. 다. Ini dia JAMA. Endi. Malah yang dijelaskannya apa? Indi. Ya. Indi. Indi itu apa? Zawuh. 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 Jaraf. Apa yang dimaj θα subuhkannya? Allahih. Allahih. Nah gitu. Jadi jaleah aseng gitu barulah jaleah wak. Cuma membacanya saja Orang kalau misalnya kitabun Disambut mim berdengung Kalau nun mati disambut Dijelahkan matinya Itu sepanjang kaya lama tahun Malah ngerti Allah Masuk suara Pak Hilang suaranya Pak Hilang ya Ya, ya Ya, tak gaduh-gaduh Keistimewaan beraja jauhku Istimewaannya aku bisa beraja Kalau kekurangannya itu Kekurangannya itu kutu-kutu Ya, jadi kita teruskan Walamma ja'ahum kitabun min indillah Baru disini ada pula Musad dikan Musad dikan Musad dikan Pakai sot Pakai dal Musad dikan Musad dikun ya Musad dikun Kalau dia musad dikun disini Bentuknya dulu Bentuk kata ini apa ini Hanya ukurannya tiga Kata kerja, kata benda, atau huruf Istim, sepain Dia sebagai kata benda Iya, kata benda Namanya Isim Pail Apa menandakan Dia Isim Pail Baris depan Pakil Ya, enggak Pakil 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 Pakai mim itu Pakai mu dia Berarti dia Fiil Berarti kalau sudah disebut Dia Isim Pail Atau Simapul Berarti ada fiilnya ini Apa fiil madinya Sot dhafa Bukan sot dhafa Sot dhafa Sot dhafa Ya, kalau dia Kalau dia Kalau dia Isim Pailnya So dikun So dikun Kalau itu Kalau tiga Ini empat Kalau empat Pakai mim dia Pakai mu Apa membedakan Isim Pail Dengan Isim Apul Barisnya Jumlah hurufnya Baris di bawah Dan di atas Ya, di mana itu Baris di atas Di bawah Satu huruf Satu huruf Sebenarnya Musad Isim Pail Musad Isim Pail Isim Ya, kalau dia Huruf satu yang terakhir Huruf dalnya itu Berbaris atas Berbaris Isim Pail Kalau dalnya Berbaris huruf Bawah Isim Pail Jadi itu Maka dibaca Musad Nah, ada Kalau berarti Orang yang Membenarkan Kalau Musad Dhaf Yang Dibenarkan Nah, tapi Dia berbaris Depan pula Terakhir Jadi apa Gunanya Jadi Bentuknya Sekarang Gunanya Jadi apa Gunanya Jadi Khabar Kenapa Khabar Kalau Khabar Mana Muftadah Tadi ada Cerita Muftadah Tadi Kan Gak ada Cerita Muftadah Naat 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 Dari mana Dari Kitabun Itu dia Jadi dia Naat Kitabun Cuma dibatasi Min Indillah Sifat Sifat Ya, sifat Boleh Kalau sifat Tentu ada Masuk Kalau naat Ada manud Gitu Sama Itu Jadi ini Kitabun Ini Dia Jadi apa Guna Tadi Kitabun Jadi Pak Ya Jadi Pak Il Cuma Kalau Mustadikun Jadi Apa Jadi Apa Jadi Apa Jadi Isim Isim Ia Dia Bentuk Isim Pak El Tapi Gunanya Jadi Apa Menerangkan Kitab Tapi Sudah disebut Tadi Gunanya Jadi Pak Il Mana pula Pak Il Yang jadi Pak Il Ini Menjadi Menjadi Naat Menjadi sifat Sama Kalau ini Naat Kalau ini Naat Arti Naat Sifat Ini yang Manud Ya Kalau ini Sifat Ini yang Masuk Jadi Mau Kalau Biasa-biasa Belajarnya Ini Karena Penekanan Kitabun Min Indillah Berarti Al-Quran Setelah Datang Terhadap Mereka Orang Yahudi Yang Dalam Dinas Di Madinah Itu Yang Datang Apa Kitab Dari Allah Berarti Al-Quran Kitab Dari Allah Yang Bagaimana Dia Membenarkan Berarti Mengakui Taurat Mengakui Injil Mengakui Jabur Jadi Itu Aja Persoalan Cuma Itu Kan Ilmu Saja Bagi Kita Yang Penting Sekarang Kita Bisa Enggak Paham Tentang Al-Quran Kita Pakai Ada pun Tugas Untuk Menyampaikan Tugas Da'wah Nah Jadi Jangan Pula Lebih Keras Tugas Da'wah Daripada Pengamalannya Ya Di dunia Ini yang payahkan Mengamalkan Al-Quran Maksudnya Untuk Pengamalannya Itu Jadi Kita Maka Belajar Bahasa Ini Supaya Lebih Lebih Paham Sekarang Kalau Kalau Quran Yang Di rumah Kita Banyak Banyak Ya Banyak Quran Ada yang Besar Ada yang Kecil Cuma Itu Habis Didendang Dendang Kantar Jadi Membangun Pola Berfikir Membangun Mental Jadi Kalau Begitu Berarti Sama Juga Seperti Apa Kalau Keledai Namanya Bu Didi Sebagai Keledai Keledai Dalam Surat Jumat Seperti Keledai Membawa Kitab Tebal Itu Makanya Kalau Kita Sudah Paham Berarti Membentuk Pandangan Hidup Maka Sudah Sudah Tenang Menjadi Sipak Menjadi Obat Bukan Obat Sakit Jiwa Tageh Orang Tenggak Cengeng Lagi Mudah Mudah Kita Tenggak Gitu Musad Dikul Apa Sampungannya Musad Dikul Lima Lima Musad Dikul Lima Ini Musad Dikul Lima Li Huruf Jar Ma Isim Mosul Jadi Musad Dikul Lima Lima Ma Ahum Baru ada Tanda Berhenti Itu Boleh Berhenti Lima Ma Ahum Berarti Ini Kan Hum Siapa Ini Bani Israel Ya Bani Israel Berarti Keturunan Yaakub Yang ada Di Madinah Ini Hum Mana Bani Israel Ya Sama Kan Itu Juga Setelah Datang Terhadap Mereka Orang Bani Israel Itu Apa Yang Datang Kitab Dari Sisi Allah Berarti Al-Quran Yang Diberikan Kepada Muhammad Bagaimana Dia Dia Membenarkan Bagi Kitab Ini Kembali Kepada Taurat Yang Dipada Musa Yang Membenarkan Berarti Sesuai Dengan Yang Disampaikan Kepada Apa Kepada Musa Yang Ada Bersama Mereka Nenek Moyang Ba'ala Tatkala Itu Maka Ini Sarat Sarat Ba'al Orang Bagaimana Dia Setelah Datang Apa Sambungan Ayat Sebenarnya Disini Yang Jawabnya Sepat Di bawah Sekali Ada Pun Wakanu Min Kablu Yastab Tihuna Alallajina Kaparu Palam Maja Ahum Ma Arapu Jadi Itu Masih Menjadi Statement Jawabnya Tidak Jawabnya Tidak Jawabnya Kaparu Bihi Itu Ada Kaparu Bihi Jadi Ada pun Yang Satu Lagi Wakanu Ning Kablu Yastab Tihuna Alallajina Kaparu Palam Diulang Balik Sama Seperti Atas Palam Maja Ahum Ma Arapu Ah Kaparu Bihi Jadi Jawabnya Hanya Kaparu Bihi Berarti Mereka Kaparu Menutup Diri Tidak Percaya Mereka Ingkar Tidak Percaya Dengan Al-Quran Nah Sekarang Kita Bawa Kediri Kita 114 Surat Ala Dilataan Di Meja Di Atas Lamari Di Pustaka Yolah Di Kaca Kaca Isinya Paling 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 Itu Ceritanya Di Baco Baco Seketek Tidak Lo Faham Ya Memang Wajar Sajo Maksudnya Keadaan Tapi Kalau Lepaham Bahwa Yang Konsep Hidup Dalam Al-Quran Modequah Konsep Punya Anak Modequah Konsep Istri Modequah Konsep Suami Modequah Konsep Itu Modequah Nerti Ya Jadi Apa Disitu Kita Teruskan Sikit Jangan Dilangkahi Wakanu Diulang Kalimat Baru Balik Berarti Menerangkan Yang Orang Ini Juga Diulang Disitu Waw Berarti Dia Masih Diulang Dengan Waw Mungkin Ini Permulaan Lagi Karena Menerangkan Lama Ini Jadi Wakanu Kanu Apa Yang Mesti Kita Cari Kalau Bertemu Kanu Ini Isim Kanah Ya Isim Kanah Atau Pokok Kalimat Mana Pokok Kalimatnya Kanu Ya Kanu Itu Pokok Kalimatnya Mana Hum Ya Ada Hum Humnya Itu Balik Kemana Lagi Israel Ya Ke Bani Israel Juga Jadi Wakanu Ming Kablu Ming Kablu Ini Yang Aneh Ming Kablu Biasanya Kalau Ada Huruf Kalau Ada Huruf Jar Kan Ke Bawah Iya Ini Berist Depan Diingat Ya Kalau Zorab Ini Zorab Namanya Kablu Ba'du Kan Itu Ya Yang Dua Ini Kablu Sama Ba'du Kalau Di Belakangnya Tidak Ada Kata Benda Yang Jelas Atau Kata Ganti Sebagai Mazhruf Nya Atau Mudhafun Ilai Maka Dia Berbaris Depan Itu Tundang Di Belakangnya Gimana Pak Tidak Ada Di Belakangnya Mudhafun Ilai Dalam Misalnya Kan Ming Koblika Kan Ada Dalam Pangkal Surat Al-Pakara Wama Unjila Ming Koblik Kan Koblika Dibaca Kobli Jadi Kalau Gak Ada Mudhafun Ilai Ya Gak Ada Mudhafun Ilai Berbentuk Kata Atau Kata Ganti Maka Dia Baris Depan Begitu Undang Undang Itu Maka Di Dalam Solat Misalnya Kan Coba Baca Sami Allah Sami Allahu Iman Amidahu Amidahu Terus Rabbana Alakasamdu Ya Ada yang Pakai Wa Ada yang Tidak Pokoknya Mengerti kita Hadis Jangan Batangkala Di bidang Itu Sami Allah Uliman Hamidah Rabbana Walakal Hamdu Mil Us Samawati Terus Wa Mil Ul Ardi Terus Wa Mil U Masyikta Min Syai'in Ba'du 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 Nggak Ba'du Dipakai Tapi Kalau ada Di belakang Gamir Dia Seperti Muthafun Ilai Ataupun Kata Benda Maka Dia Mangkus Mangkus Huruf Jarnya Itu dia Undang-Undangnya Jadi itu Makanya Disini Sebutkan Wakanu Minkablu Memang Secara Apa Secara Tidak Sarih Sebenarnya Ada Muthafun Milihnya Sini Tapi Dalam Jumlah Ini Nggak Dalam Sarih Dalam Benda Atau Kata Ganti Jadi Ada Mereka Orang Yahudi Itu Minkablu Sebelumnya Maksudnya Sebelum Datang Al-Quran Sebelum Yutus Nabi Muhammad Itu Lagi Yastabtihuna Bentuknya Dulu Coba Yastabtihuna Yastabtihuna Bentuk Apa Fiil mudari Fiil mudari Fiil mudari Fiil madinya Apa Bukan Kalau Bata Yaptahu Aftaha Istabtaha Apa Istabtaha 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 Sudah Mendapat Tambahan Alif Sin Taha Kalau Yang Tiga Hurufnya Apa Pataha Kalau Pataha Fiil mudari Apa Yaptahu Masdarnya Apa Pathan Tapi Kalau Ini Fiil madinya Apa Ist Istabtaha Mudarik Nya Apa Yastabtihu Masdarnya Apa Istabtahan Istibta Istibtahan Istabtaha Yastabtihu Istibtahan Istabala Yastab Ilu Istibalan Masdarnya Nah Jadi Kalau Kalau Pataha Berarti Pataha Membuka 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 Atau Mengalahkan Menaklukkan Boleh Tapi Kalau Istabtaha Minta Dibuka Minta Dibuka Atau Minta Dijelaskan Nah Jadi Mereka Dahulu Orang Yahudi Ini Mingkablu Sebelumnya Sebelum Datang Nabi Muhammad Yastabtihuna Mereka Minta Tolong Supaya Diterangkan Mohon Kemenangan Supaya Mereka Minta Diterangkan Dijelaskan Dimenangkan Atas Orang Kapir Mengerti Nggak Maksudnya Itu Mengkok Beraja Al-Quran Tidak Semurah Nen Dibayangkan Orang Apa Maksudnya Alallajina Kaparu Tadi Alallajina Kaparu Alallajina Kaparu Alallajina Kaparu Kaparu Ini Alallajina Kaparu Hasil Di situ Ada Artinya Wakanu Minkab Yastab Tihuna Alallajina Kaparu Dan Adalah Mereka Orang Yahudi Itu Sebelumnya Sebelum Nabi Muhammad Datang Mereka Meminta Supaya Dimenangkan Dibukakan Atas Orang Orang Kafir Wah Itu Sedangkan Apa Wah Itu Sedangkan Apa Wah Itu Artinya Sedangkan Ya Berarti Wahal Ini Maksudnya Ngerti Sedangkan Mereka Sebelumnya Mereka Supaya Minta Supaya Dibukakan Diterangkan Dimenangkan Atas Orang-orang Kafir Mereka Yahudi Itu Apa Maksudnya Orang Kafir Ini Mungkin Pirun Pengikut Nabi Muhammad Enggak Jadi Begini Orang-orang Penganut Anak Buah Atau Yang Pengikut Dari Nabi Musa Termasuk Anak Cucunya Yang Taat Atau Yang Paham Dengan Taurat Mereka Kan Mendakwakan Juga Mendakwakan Taurat Ya Tapi Taurat Ini Sebagian Tidak Diterima Orang Oleh Karena Itu Tidak Percaya Tuan-tuan Bahawa Taurat Ini Benar Bermohonlah Mereka Kepada Allah Supaya Cepatlah Diutus Utusan Nabi Muhammad Yang Ada Dalam Taurat Itu Supaya Menjelaskan Bahawa Ajaran Taurat Ini Benar Berarti Sebelum Taurat Dirubah Iya Walaupun Sudah Dirubah Orang Ini Kan Sebenarnya Sudah Merubah Juga Padahal Mereka Sebelum Waktu dia Menghadapi Umat Supaya Menerima Taurat Tidak Mau Mereka Bermohon Dalam Taurat Nanti ada Menjelaskan Bahwa Benar Ini ada Dari Dari Allah Itu Datang Nabi Muhammad Setelah Datang Nabi Muhammad 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 Nah Gitu Caranya Jadi Islam Yang Dibawa Nabi Muhammad Membawa Keselamatan Mengakui Ajaran Dari Taurat Zabur Injil Tapi Akhirnya Memang Iblis yang Pandai Daripada Berkawan Sama Orang Islam Tur Dirancang Itu lah Jadi persoalan Dan itu Tidak Bisa Dihindarkan Namanya Kan sudah Berjanji Iblis Akan Kugoda Jadi Kita pun Paham Itu Alah Paham Orang Kadang-kadang Masih Bertanya Bacaro Raya Ustaz Tidak Kaji Paham Islam Itu Raya Kari Raya Kondak Terserah Ya Nah Jadi Ini Minqabli Yastabtihun Alallajina Kaparu Jadi Walamma Ja'ahum Kitab Min Indillah Musaddikun Limah Ma'ahum Wakanu Minqabli Yastabtihun Alallajina Kaparu Terus Falamma Ja'ahum Falamma Kau berarti Diulang lagi Kalimat baru Falamma Falamma Ya Falamma Seperti ini Falamma Ja'ahum Balik lagi Seperti tadi Yang diatas Falamma Ja'ahum Mana Fa'il Daripada Ja'ah Falamma Falamma Ja'ahum Ma Terus Arafu Arafu Terus Arafu Falamma Ja'ahum Arafu Ya tinggal Sebenar Falamma Ja'ahum Arafu Ra'an Falamma Ja'ahum Ma'arapu Kaparu Terus Kaparu Kaparu Bihi Kaparu Bihi Ya Kafa Ru Kaparu Bihi Mana Fa'il Dari Ja'ah Ma'ah 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 Di sini Ma'ah Ini Maksudnya Kan Kitab Iya Ma'ah 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 Berarti Yang Ma'ah Ini Apa Ini Quran Atau Taurat Quran Ya Jadi Setelah Setelah Datang Terhadap Mereka Al-Quran Mereka Sudah Tahu Karena Dari Mana Tahunya Ya Di Dalam Taurat Di Dalam Injil Sudah Ada Ya Timi Mba Dismu Ahmad Tahu Dia Itu Makanya Ya Maka Pendeta Bukhairatu Waktu Nabi Muhammad Dibawa Perdagang oleh Abu Talib Kan Didetanginya Oh Kok Tando-tando Dalam Kitab Awak Kitab-kitab Yang Taurat Sama Zabur Indir Itu Banyak Tuka-tukanya Sampai Kini Mungkin Untuk Sampai Rekiamat Banyak Tuka Alain Awak Quran Tidak Ditukah Cuma Tidak Dibahas Orang Dan Perlu Dilagu-laguan Bacu Kukal Lalu Bacu Itu Panjang Jadi Samu Kaji Jadi Setelah Mereka Tahu Inilah Jawabnya Seluruhnya Kaparu Mereka Menutup Diri Mereka Tidak Percaya Sebenarnya Tidak Percaya Itu Adalah Karena Permainan Iblis Hawa Napsu Dan Sebagain Itu Itulah Jawab Dari Lama-lama Itu Sekarang Sudahlah Jangan Pula Habis Pikiran Kita Memikirkan Orang Ananawak Lain Alah Lain Dikaca Kacala Dibalik Balian Diputa Puta Membaca Quran Kut Lain Dik Membaca Sekian Pahalo Ya Ambo Rasu Mas Itu Itu Pun Lumayan Malam Tadi Di Belakang Rumah Ku Ulang Buku Satu Balik Nyalah Nomor Lapan Mengkud Ulang Buku Satu Itu Karena Pesertanya Kalo Numpang Di Jalan Bingung Tak Ngerti Orang Latas Rip Ilmadi Khabarnya Diulang Balik Jadinya Ulang Balik Lainan Ngalah Pandai pun Setuju Menambah Penumpang Buku Diulang Ambo Yakin Ambo Nggak Kapo Paling Kalo Dapik Agak Sekarik Baitu Payah Nyorang Ambo Tanya Kepada Sala Seorang Peserta Mampu Malih Orang Beraja Mencari Tulisan Arab Kepannya Orang Pak Jadi Membaca Panjang Pendek Bukan Mencari Bantu Jadi Maulang Membaca Bukan Jadi Bapak Bapak Ibu Sekarang Inilah Keadaan Quran Dahulu Di dalam Taurat Zabur Injil Itu Sebenarnya Sudah Ada Menjelaskan Bahawa Nanti Akan Datang Nabi Terakhir Itu Menjelaskan Jadi Orang Amanya Supaya Jalih Kami Kijian Menghadapi Orang Berkuah Tapi Setelah Datang Apalagi Generasi Generasi Berikut Sekarang Generasi Kita Nggak Tau Juga Ini Mana Tau Generasi Ini Memang Disengaja Supaya Isi Quran Tidak Tau Jadi Bapak Bapak Ibu Makanya Kalau Sudah Mulai Kecek Pak Al-Bet Kalau Itu Normatif Bahasanya Langit Memang Ranca Bahasa Pilsafat Tidak Tidak Ke Bumi Lagi Kalau Dipelajari Bapak Bapak Ibu Ibu Berajalah Bahasa Berajalah Itu Baru Ngerti Itu Pun Kadang Kadang Masih Barek Cuba Kita Baca Sekali Lain Baca Biasa Baru Baru Berantia Wa Kanu Min Qablu Yastaf Dihuna Alal Lajina Kafaru Ha Falam Majah Al Ma Haram Kafaru Bihi Mulanya Mereka Itu Melihat Orang Tidak Percaya Dari Taurat Dan Injil Mereka Tidak Enak Pula Menghadapi Orang Kafir Tapi Akhirnya Mereka Kafir Pula Kini Makanya Bukitian Tadi Maka Kita Sama Sama Ini Quran Nandi Meja Maku Bisa Tapi Awak Memahaminya Tentu Mengerti Bahasa Pertama Mengerti Membaca Huruf Arab Dulu Sudah Mengerti Bahasa Sudah Mengerti Bahasa Beraja Tapsir Sudah Itu Beraja 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 Taruh Sampai Maci Baru Beraja 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 Di Dalam Tapi Kalau Sekadar Di Baco Baco Bato Sajri Itu Ketula Malah Sebagian Orang Memang Tapsir Itu Tutup Jadi Tidak Berhenti 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 Di Danggung Danggung Sajro Mandang Taka Kumbang Terus Falak Nah Falak Lak 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 Amang Kau Kiro Kiro Kau Di Mufthada Jadi Fahnya Itu Memang Pecahan Atau Kesimpulannya Kalau Kau Kita Jawab Kau Mudafudileh Kedua-duanya Antara Mudaf Sama Mudafudileh Berfungsi Sebagai Mufthada Kalau Kau Mufthada Mah Khabar Mah Predicate Ya Predicate Adalah Alal Kafirin 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 Ko Alal Kafirina Kan itu Jarmajrur Kan itu Alal Kafirina Berarti Alal Berarti Alal Kafirina Seperti ini Berarti Ini Alal Kafirina Berarti Ayat Keberapa Ini Bilan Bilan Ya Ayat Sembilan Lapan Lapan Sembilan 16 Lapan Sembilan Ya Lapan Sembilan Oke Lapan Sembilan Jadi Apa Arti Laknat Melaknat Laknat Allah Artinya Kalau bahasa Indonesia Burka 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 Atau Kutuk Kutuk Allah Atau Laknat Allah Jadi Kalau sudah Dikutuk Allah Atas Orang Kafir Kafir ini Orang Yang Menutup Hatinya Tidak Mau Lagi Membahas Sudah Terima Memang Begitu Begitu Leluhur Setelah Dipelajari Kalau Generasinya Mau Mempelajari Pasti Keluarnya Itu Mangku Adorang Mengecek Kadang-kadang Jadi Dalam Dalam Nilainya Memang Doktrin Kalau Orang Beraja Masa Tak Poisi Kitab Kalau Quran Coba Lihat Mana Kira-kira Nanda Tata Rimudi Akal Coba Tunjukkan Nama Kalau Di Taurat Di Injil Di Zabur Pasti Banyak Nanda 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 Cocok Cuma Itu Sebagai Keyakinan Saja Generasinya Nak Memang Bikir Cuma Kudus Pernah Murid Ambas Orang Itu Nanda Kejanya Jangan Di Dalam Dalami Kalau Di Dalam Dalami Setannya Kan Tawa Lihat Puta-puta Jadi Awak Anda Kur'anku Disuruh Di Dalami Makin Di Dalami Makin Cerdas Jadi Kesimpulannya Ayat Yang 89 Ini Menceritakan Hal Ihwal Orang Orang Keturunan Yahudi Yang Di Madinah Dan Menceritakan Kisah Nenek Moyang Itu Semasa Nabi Musa Itu Hanya Bahan Bagi Kita Mengingat Anak Cucu Kita Pula Masa Yang Datang Kalau Dia Enggak Belajar Tentang Ini Bahat Bisa Berajanya Bahasa Aku Enggak Ngerti Paling Panatik Panatik Enggak Karuhannya Itu Maka Tugas Kita Sekarang Bagaimana Anak-anak Yang Sudah Pandai Membaca Huruf Arab Bagaimana Dia Mengerti Apa Ini Karena Sudah Kesibukan Kesibukan Maka Enggak Bertemu Pula Paling Itu Harapan Doa Ya Agak Cik-cik Tapi Pokoknya Jalankan Itulah Sebenarnya Yang Akan Kita Bawa Jadi Jangan Habis Kita Mempersoalkan Bagaimana Kenderaan Saya Bagaimana Potongan Rumah Itu Mancik Mancik Itu Tidak Akan Abadi Sama Pokoknya Yang Abadi Itu Pergerakan Bagaimana Orang Supaya Paham Itu Yang Pergerakan Ya Jadi Bapak Ini Sampai Ayat 89 Terus Masih Bersambung Nah Oh ini Sudah Dipelajari Dulu Sedikit Ya Belum Ya kemarin Sudah Dipelajari Sedikit Ini Munculnya Belum Tidak Sudah Diulang Diatih Alah Ya Ya Pasal Kaji Di Bawang Pasal Jalan Di Baturi Boleh Awak ulang Balik Coba Coba Bapak Ibu Ayat 89 Kalau Ada Kek Guru Rasanya Faham Tapi Jalan Suram Dado Coba Namanya Tidak Paham Jadi Bapak Bapak Ibu Ada Pelajaran Kita Yang Dulu Itu Maksudnya Saya Berikan Gambar Pola Fi'il Fa'il Saya Gerikan Gambar Pola Itu Hanya Menolong Pertama Nanti Kalau Sudah Panjang Sudah Itu Bentuk Kata Kata Bendakah Kata Kerjakah Atau Huruf Setelah Itu Jabatan Jabatan Kata Karena Kalau Sudah Mengerti Bentuk Kata Terjemahannya Akan Dipengaruhi Setelah Itu Baru Belajar Ilmu Itu Apa Ayat Sebelum Apa Sesudahnya Adakah Asbabun Nuzulnya Ini Atau Tidak Kenapa Ini Diulang Lagi Kalau Ini Begini Baru Paham Itu Generasinya Lebih Hebat Kalau Paham Lebih Dalam Makanya Seandainya Dibuat pun Tujuh Lautan Menjadi Dawat Atau Tintanya Belum Putus-putusnya Sudah Banyak Kandungannya Dalam Itulah Yang Kita Bawa Jadi Kita Berprinsip Bagaimana Hidup Saya Sebenarnya Apakah Yang Perlu Diperbaiki Jadi Yang Diperbaiki Adalah Perjuangannya Jadi Jadi Beko Kalau Lagi Gigi Tarif Manjalihan Ke Anak Cucu Supaya Mengartinya Sabah Nanya Awak Dasar Kalau Dia nanti Sudah Mengerti Bahasa Harapan Kita Kan Supaya Dia Membaca Al-Quran Karena Karena Kadang-kadang Sudahpun Mengerti Bahasa Enggak Dibacanya Juga Cuma Pesan Saya Kepada Bapak Bapak Ibi Ibu Kalau Sudah Mengerti Bahasa Aco-aco Lampas Al-Quran Baru Diliyek Itu Maksudnya Terus Disini Ada yang Mau Ditanya Disini Enggak Yang Arafu Yang mana Arafu 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 Kan Fihil Waw Jama' Iya Betul Terus Dia Berfungsi Sebagai Fahino Oh Disini Iya Fahil Jama' Iya Pokoknya Disini Ada Hum Iya Bukan Kalau Arafu Fihil Mudari Ini Fihil Madi Iya Kan Arafa Arafu 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 Cuma Nanti Kalau Ada Dhamir Sini Alif Alif Nihilang Itu Makanya Namanya Alif Pembeda Antara Waw Ini Waw Jama' Dengan Waw Huruf Waw Madi Iya Bukan Waw Tanda Asli Huruf Asli Huruf Iya Jadi Ini Pa'il Nya Zinihum Sedangkan Ja' Ini Pa'il Nya Ma Jadi Mula-mula Mungkin Asal Ada Ja' Nggak Nampak Begini Hualah Itu Bagi Pemula Tapi Lama-mula Jaliknya Belakang Ada pun Maka Bertasti Seperti Ini Jangan Sampai Ragu Pula Pengertian Tasti Ini Kan Kan Karena Mim Mati Dua Mim Yang Mati Itu Kan Kajita Juit Jadi Palam Maja Ahum Ah Kan Mim Mati Disambut Mim Orang Saka Jitar Sampai Kiamat Sambil Lalu Salah Palam Maja Ahum Ma'ar Apu Ba'atul Jawab Lama Ah Kaparu Bihi Aku Betul Lama Ja'ahum Min Indillah Apa Tu Musad Dikal Lima Ma'ahum Wa Kan Mi Qabril Alain Lajina Kaparu Palam Maja Ahum Ma'ar Kaparu Itu Jadi Cik Jawet 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 Itu Saja Kaparu Bihi Tidak Lak Nak Itulah Hukuman Terakhir Kaparu Bihi Kaparu Engkar Jadi Kan Labi Sawak Pelajari Kenapa Mereka Engkar Karena Sebenarnya Dia Tidak Merasa Senang Kenapa Padahal Sudah Dari Orang Kampungnya Juga Nabi Musa Nabi Nabi Lain Dari Bani Israel Kenapa Orang Arab Yang Diangkat Jadi Rasul Kalau Begitu Ya Sama Seperti Pengaruh Masuk Iblis Juga Itu Yang Mana Baru Berikut Nanti Itu Biksa Lihat Ayat Berikut Sebenarnya Situ Maka Selesai Dia Biksa Biksa Sitarau Bihi Am Pus Ahum Biksa Ini Yang Isipi Nantilah Belajarnya Kalau Biksain Biksa 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 Apa Arti Biksama Kalau Diterjemahnya Bukan Buruknya Alangkah Buruknya Apa Isipi Dipakai Apa Isipi Kan Gak Dipelajari Kecuali Pak Diterangkan Orang Itu Isipi Ilmah Fak Bet Nanti Isipi Tidak Tau Itulah Isipi Ilmah Isipi Ilmah Isipi Ilmah Jadi Ada Beberapa Kata Dia Mencakup Isipi Ilmah Sepesial Akad Juri Kacau Sampai Pengalaman Sampai Sampai Barangku Bitu Tago Tago Tikiran Dulu Ma Fiil Ma Fail Ma Khabar Alat Tago Itu Baru An Aneh Terus Kalau Dilihat Sini Bik Sama Terus Di Belakangnya Bik Sama Sitaraw Mana Fail Ampusa Itu Jadi Apa Gunanya Istara Bihi Ampusah Istara Bentuk Apa Istara Bentuk Fi Amadi Mana Failnya Oh Hum Kalau Ampusa Jadi Apa Mudav Vilai Mab Ulbi Terdiri Mudav Tapi Yang Ampusa Itu Mahful Bih Dengan Ya Dari Istara Bi Ampusah Hum Ayak Bima Anzallah Di belakang Di sebut Bahkan Ada pun Itu yang Masdar Yang huruf Masdar Dihancur Jadi Mahful Juga Mereka Beli Dengan Apa Tadi Dengan Keterangan Tadi Mereka Beli Diri Mereka Itu Yang Mereka Beli Adalah Kekapiran Disebabkan Ditulungkan Allah Jadi Datang Al-Quran Akhirnya Mereka Kafir Jadinya Hanyalah Baghyan Ayyunazilallah Minfadli Alam Yasha Minibadif Karena Denki Juga Menurunkan Allah Dari Karunian Terserang Dikehendakinya Dari Ambanya Maksudnya Berarti Yang Dikehendakin Ambanya Nabi Muhammad Mereka Denki Baghyan Lalu Ini Penutup Juga Mereka Mereka Kembali Di atas Marah Makin Hari Makin Dimarahi Itu makanya Disebutkan Orang Yahudi Itu Makhdubi Dalam Patiha Walaupun Sebagian Tidak Orang setuju Makhdubi Ada pun Yang Nasrani Mengatakan Isa adalah Anak Tuhan Itu makanya Disebut Dolin Itu Makhdubi Orang Yang Paham Kita Salat Dia Marah Karena Dia Paham Apa yang Kita Baca Jadi Maka Disini Sebutkan Bagi orang Tertutup Mata Hatinya Tetaplah Menerima Azab Yang Tunggu Dengan Kehinaan Jadi Sudah Dua Ayat Ini Kan Berarti Bersambung Ini Masa Kasus Lain Lagi Tapi Masih Menyangkut Dengan Itu Jadi Bapak-bapak Ibu Andaknya Waktu Seperti Sudah Tau Kita Istarau Ampusahum Ayak Furu Bima Anjalallah Bagian Ayunad Zilat Minfadli Alam Mayasya Min Ibadih Ba'u Ba'u Bentuk Apa itu Ba'u Huruf Jar Mana Pula Huruf Jar Ba'u Ba'u Ruf Afi Ilmadi Itu Afi Ilmadi Itu Bentuk Banyaknya Bima Bima Na'ansalah Bima Anzalah Itu Ba'u Ba'u Satunya Ba'a Ba'a Ba'u Ba'a Kenapa Tidak ada Lidnya Tapi Sudah Katakan Tadi Kalau Dia Sebahagian Kalau Sudah Ada Belakangnya Ini Kan Maf'ul Tapi Maf'ul Yang Sudah Kita Pelajari Pakai Jar Di Belakangnya Kan Barulah Kita Pelajari Huruf Jar Di Belakang Jar Maj'ur Maka Dia Tidak Pakai Alif Lam Ba'u Itu Tidak Ada Alif Iya Aturannya Karena Alif Sama Seperti Arapu Tadi Arapu Itu Kan Ada Alif Ini Karena Bersambung Dengan Jar Ini Karena Ada Di Belakang Jar Kemarin Kita Belajar Maf'ul Yang Huruf Jar Adakan Maf'ul Nya Dijarmajur Kan Ada Kemarin Coba Naik Sebentar Yang Arabic Di 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 Bahasa Di Di Bawah Kebawah Perginya Nomor Tiga Ya Ada Jar Maj'ur Maf'ul 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 Oh Enggak Disini Di Lembaran Lain Ma'ul Ma'ul Di Lembaran Nasi Besok Bahasa Arab Aturannya Digabung Aja Supaya Bisa Melihat Lihat Rupanya Enggak Berbeda Di Lembaran Lain Nah Ini Ini pun Sebenarnya Sudah Dimasukkan Lain Dulu Untuk Belajar Sebentar Sudah Naik Lagi Pokoknya Tujuannya Itu Sehingga Melihat Quran Anda Baca Itu Apa Itu Bentuk Cindul Itu Itu Kadang-kadang Ada Subjektif Dalam Pengajaran Itu Rupanya Orang Membaca Quran Kau Saju Bisa Membaca Kata Kebawah Itu Sana Nanti Membaca Huruf Quran Kau Saju Bisa Sana Nanti Kalau Dia Baca Quran Di Persoalannya Susunan Bahasanya Nanti Dipikiran 7 Ampe Ya Dipikiran Pas Tidak Tadi Mana Ya 90 Ini Apa Ya Eh Lupa Kita Kemana Ke atas Tadi Tadi Ke atas Bapak Ya Ke atas Supian Suri Tidak Tidak Maaf Tidak 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 Karena Ayat Al-Quran Kita Ambil Ke atas Lagi Ke bawah Tidak Ke bawah Baru Itu Baru 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 Bapak Buat Tidak Baru Tulis Ke bawah Ya Ke bawah Enggak Yang Biasanya Al-Baqarah Nampak Kalau Ini Kan Al-Baqarah Ini Latihan Al-Baqarah Al-Baqarah Oh Ini Latihan Sudah Dibaca Sudah Sudah Dibaca Ini Belum Terum Al-Baqarah Belum Terum Al-Baqarah Lagi Nahnu Ah Ya Ini Kan Bakarah Ini 84 Ini Tadi 84 Tadi 88 Tadi 85 89 89 86 Terus 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 Nah ini 88 89 89 89 Nah jadi Cuma kita Sudah mengawali Bi Samastara Bi Ampusahum Sebenarnya Maka berintinya Di situ Yang Baru Lagi Wa Aminu Bima Anjallah Halu An Nu'minu Bima Unjila Alayna Wayakpuhuna Bima Wara'ahu Wahual Hakku Musaddiqallim Rupanya Membaca Arab Takah Tusal Hebat Rasul Bima 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 Jadi maksudnya nyambung membaca Arabku, itu diajak anak cucu awak lancar. Membaca lancar selalu. Dan sampai lama menggigi-gigi hanya membaca itu. Jadi, wa'izaki lalahum aminu. Faham maksudnya? Apabila dikatakan beri mereka lagi, berimanlah kamu. Bima anzalallah. Lalu mereka menjawab. Kami beriman dengan kitab yang turun ke atas kami saja. Maksudnya Taurat saja katanya. Kami tidak percaya dengan apa sesudahnya. Padahal dia itu benar. Kalau itu terjadi, katakan Muhammad. Kalau memang kamu beriman kepada itu, kenapa kamu bunuh Nabi-Nabi? Kan banyak. Berapa Nabi dibunuh orang itu? Minkab, ingkuntum mu'minin. Walauqad ja'atum Musa, waktu datang kepada Musa bil-Bainat, membawa keterangan sumat takhas tumul ijla. Balik pulang. Kamu ambil pulang nak sapi mba duantum salimun. Pokoknya tak, 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 tak. Jadi, bawa ke diri awak. Oh, begitu caranya. Sedangkan orang hanya ditusa. Pokoknya baca sekian pahala. Itu mah umbu-umbuak namun itu. Memang ibu pahala. Tapi kalau nak ngerti awak, baca. Itu mah punya bauru-ruhu seorang banyak dalam ibadah-ibadahku. Jadi, nak menonjol perasaan. Bukan kepintaran. Maka keluarlah istilah yang satu kelompok abid, yang satu kelompok alim. Jadi, ini bapak-bapak, ibu-ibu, pelajaran kita sampai di sini terus. Nanti akan kita teruskan. Coba, ada Pak Israel, Pak Ibu Sabrina, Ibu Didi. Kalau melihat YouTube nanti, misalnya sekit-sekitnya, ambo istirahat, ambo surat wakiyah baru. Tapi itu sayangnya, enggak bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia bisa lihat pendek-pendek. Dilihat sekit-sekit. Jadi, awak melihat WA, melihat HP. Tapi pelajaran, apa kohnya? Nggak bisa melihat WA. Atau melihat apa? Aibah. Ha. Bekul dijawab. Misalnya sekit-sekit, ambo tanya, petangku misalnya terakhir kajinya, Ashabul Maimanah itu, apa keterangan itu? Tolongan kanan. Kanan dua, berapa? Jadi, mesti awak pelajari, oh Ashabul. Kok kata benda, kata kerja? Kalau yang kata benda, kok cik dua banyak. Sudah itu kedua-duanya, baru kedua-duanya jadi apa? Fungsinya gitu. Jadi, paham awak lama-lama, Mashabul Ashabul Maimanah, sebenarnya pertanyaanku. Kalau yang nak pertanyaan, muntah dah, muntah dah. Sekarang muntah dah. Ya, jadi, bapak-bapak, Quran dan banyakku, ambo lagi celetup-celetup sekitik pertanyaan. Menambah ilmu. Maksudnya, kalau enggak, bilo tambah lain. Jadi, nan awak celik WA kun, enggak cerita-cerita bergana begini itulah. itulah itu hiburan-hiburan saja. Ini ke mana? Apa yang mengaji, beko? Kunci, jangan lupa. Lah, jadi kalau bisa, beko boleh lemparkan itu. Memang kalau, kalau Pak Bek tahan yang sebentar, dilihatnya sebentar, dilihat. Jadi, boleh saja. Nggak banyak ampun, pokok cik sehari lah. Kalau taruh, betul-betul-betul, apa ya? agak cik kita bahas, misalnya, surat waki'ah. Jadi, waki'ah, beko lah, tamat, misalnya, paling, ma'ashabul ma'imanah. Sanggitu itu baru. Atau sebelumnya, pa'ashabul ma'imanah, baru ma'ashabul ma'imanah. Ma'imanah. Pak, apa tangkuh, jaweknya itu Pak Bek, ma'imanah itu? Ya lah. Bang, kau baris bawahnya? Tapi, nyamu dapat nilaih. Ayah, nyamu dapat nilaih. Cuma, pertanyaan, bang, bang, kau ashabu, nak dijaweknya? Ya. Jadi itu kan dua kata. Dua kata berarti, berarti lah jadi pokok kalimat itu, kan tiga kelompok. Awak nanti kan, kata dalam surat waki'ah itu, kan nanti setelah hari kiamat, sudah meninggal, kita, berarti datang kiamat, kan tiga kelompok. Kelompok pertama disebutkannya, di situ adalah, ashabul ma'imanah. Ya, kelompok yang, sebenarnya nggak pakai, urut. Yang kedua, disebut mas'amah. Yang ketiga, sabikun as sabikun. Tapi, terasa itu. Jadi, kalau ashabul ma'imanah itu, itu pun sebenarnya berat. Jumlahnya, agak lumayan lah. Tapi kalau sabikun as sabikun, itu orang dahulu yang banyak. Orang belakangan lah, ya itu sengeneknya. Kalau mereka masuk, kalau ya itu sengenek, kan bisa ada peluang. Kalau ashabul mas'amah itu, jangan lain. Itulah. Tidak perlu cari itu. Jadi, untuk masuk ashabul ma'imanah, atau ashabul as sabikun as sabikun, jadi, nanti perancak, bukan baju awak, akar jauh awak. Ya. Akar jauh nana wak buik. Jadi, temanku, marilah, ya ya, sama-sama, kita, saya itu, pikiran saya itu, kalau, sudah terasa oleh saya, bahwa medan dakwah yang untuk anak cucu, untuk mengertilah di bahasa ini. tapi dicarikan semudah-mudahnya. Itu maka saya katakan, cobalah pakai kartun, pakai hadiah, pakai apa pokoknya, sesudah pandai baca Arab ini, sehingga dia mengerti, yang sederhana-sederhana saja dulu. Sampai nanti seperti kita ini pula dia, mengerti. Kalau perlu gambar, misalnya, mangga, gambar mobil, gambar-gambar, dicocok-cocokkan. Lama-lama nanti pandai dia. Jadi, datalah genarsi baru membaca buku, berbentuk kisah-kisah. Lama-lama, ke Quran lagi reading bacaannya, baru membentuk pola berpikirnya. Jadi, kalau dia seorang sarjana, seorang politisi, baru paham. Itu, medan dakwah kita ya. Jadi, lihat bapak-bapak, ibu itu, yang dakwah kita usahakan. Kalau yang lain-lain, ya, oke-oke juga. Sekarang kan ada dua itu. Pertama, model ibadah. Ibadah, juga sunat, segala sunat, segala itu. Tapi itu saya katakan, bahana padeknya sunat-sunat, kalau amal yang untuk jariah itu, nggak ada, ya, bagaimana ya kan timpang. Misalnya, puasa seneng kami taruhi. Sudah itu, sulat-sulat sunat taruhi. hatu itu berimpa. Jadi, amal jariah kan ditingkatkan gitu ya Pak Bet? Apalagi sekarang, konon kabarnya, mau dibuka lagi, mau diselesaikan lagi, supaya banyak orang bisa datang melaksanakan ibadah haji. Tapi yang khawatir saya, apa yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab, yang banyak itu huru-huru yang perlu adalah kebetul-betul mengamalkan isi daripada apa itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, ini sebelum saya tutup, sebenarnya maka disuruh berjamaah itu apa intinya? Berjamaah hari-hari dakiat rumahku. Sosialisasi. Iya, supaya kita sia sekatang. Iya. Iya, supaya bisa menghujudkan yang baik. Kalau Jumat, lebih kadang arealnya. Kalau Idil Fitiri, Idil Adha, lebih besar. Kalau Kamakayu, lebih kuat. Tapi itu enggak bertemu. Yang bertemu di situ, yang lain-lain aja. Itulah permainan orang sekarang. Itu hebatnya. Kumpul-kumpul, tapi itu panjang. Jadi, na'uzubillah. Mari kita berdoa. Allahumma wa'ilna fid din wa'alimna al-hikmah wa'al-ta'wil wa'alimna logat al-arabi wa'alimna Qur'an Allahumma munzilal kitab wa mujiri as-sahab ahzamal ahzab Allahumma zimbum wa zalzilhum Subhanakallahumma rabbana wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu laika Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Barakatuh Padawan Padawaj Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih.